Festival kulinar yang digelar di Alun-Alun Bung Karno Ungaran, Kabupaten Semarang menjadi salah satu contoh optimalisasi keberadaan tol bagi pelaku UMKM. Selain bisa menampilkan potensi ekonomi setempat, melalui pemberdayaan kulinar khas festival yang digelar di dekat pintu tol Ungaran ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan kegiatan di sektor ekonomi kreatif ini mendapat tanggapan positif oleh masyarakat. Jika biasanya hanya melintas saat keluar tol, kini masyarakat ataupun pengguna jalan tol bisa menikmati produk kreatif maupun kulinar khas dekat eksit tol. Ini makanannya lebih tradisionalnya, senang deh pokoknya saya. Jadi main ke sini tuh senang. Ini lagi coba kita makan getuh gorengnya itu katanya khas Ungaran sini. Jadi kita coba nicipin getuhnya. Pelaku UMKM dan industri kreatif diminta tidak perlu takut dengan adanya jalan tol Transjawa. Jika dimaksimalkan, keberadaan pintu tol dapat menjadi daya tarik bagi pengguna jalan tol untuk menikmati kulinar khas serta produk kreatif daerah. Bukan terdampak negatif, justru sekarang menjadi terdampak positif. Aksesnya ada, tapi itu harus ada kerjasama antara Pemda, Pemkap, dengan semua lembaga yang terkait dengan ini. Termasuk darangan PU, Bekraf, Kompeten Pariwisata, UKM, Koperasi, untuk sama-sama bekerjasama, bersinergi untuk mengembangkan potensi-potensi daerah di exit-exit jalan tol, sepanjang jalan tol Transjawa. Sebagai wilayah yang memiliki exit tol, pemerintah kebupatan Semarang akan memberikan kebijakan khusus yang membudakan sektor UMKM dan industri kreatif. Dengan adanya sinergitas, beberapa lembaga pemerintah serta pemerintah daerah, diharapkan keberadaan jalan tol akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM dan industri kreatif di daerah. Yuda Arianto melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.